I think it's not just me, but it's everybody. We work really good together, and we feel that we support from everybody. So we really appreciate it. And of course, Vietnam also have a good team. They work really hard, so as you can see, it was a difficult match, but also with your support, we won this match, so thank you very much. Jai Idzes Jai Idzes tercatat tampil penuh dan bermain solid di lini belakang. Bermain dengan formasi tiga back sejajar, Jai Idzes saling bahu-membahu dengan Rizky Rido dan Justin Hubner dalam mengawal sektor pertahanan timnas Indonesia. Saat ditemui seusai pertandingan, Jai Idzes mengaku begitu bahagia akhirnya bisa memperkuat skuad Garuda. Ya sangat baik, ucap pemain Venezia FC tersebut. Saya sangat senang meraih kemenangan di pertandingan pertama saya. Jadi sekarang waktunya untuk melanjutkan hasil positif ini, sambung Jai Idzes. Diakui Jai Idzes, timnas Indonesia sempat bermain canggung di awal pertandingan. Pasalnya, perlu waktu untuk membangun kemistri antar pemain. Ya pada babak pertama kami harus sedikit beradaptasi dengan gaya permainan, tutur Jai Idzes. Juga karena beberapa di antara kami baru pertama kali bermain di stadion ini. Jadi kami juga harus sedikit beradaptasi, ujar pemain kelahiran Belanda tersebut. Dia menuturkan gol Egi Maulana Fikri, yang tercipta pada menit ke-52, menjadi momentum timnas Indonesia mulai mendominasi permainan. Skor 1-0 menjadi hasil akhir laga timnas Indonesia versus Vietnam. Tetapi saya pikir kami harus mencetak gol cepat di babak kedua, kata Jai Idzes. Gol itu sangat membantu. Setelahnya kami melakukan tugas dengan baik dengan tidak menderita gol, sambung Idzes. Dia menambahkan supporter yang memenuhi sugi BK juga menjadi suntikan energi bagi Rizky Ridhodak. Total 5-5 beribuan pendukung hadir di sugi BK. Kami sangat merasakan dukungan dari pendukung UKP main berusia 23 tahun itu. Kami sangat mengapresiasinya, tutupnya.